Terima kasih Anda masih bersama kami, kita masih membahas bagaimana peta e-commerce di Indonesia. Sekarang ada 20 e-commerce yang mundur, ini sebenarnya sesuatu yang negatif nggak sih untuk ekonomi digital? Ya sebenarnya ini kalau saya ngeliat ini sesuatu yang wajar, bisnis apapun pasti ada yang tutup. Nah yang penting itu tutupnya karena apa? Kalau tutupnya karena memang marketnya tidak menyerap, ya bisa. Ada sesuatu yang salah berarti dari e-commerce-nya? Waktu bikinnya salah gitu ya. Tapi kan ini kan kalau saya melihat tutupnya itu karena memang persaingan. Oke, kebanyakan seperti itu? Menurut saya begitu. Jadi memang waktu masuk itu tidak menghitung bahwa marketnya sekian, sudah ada berapa player sekian, ada potensi berapa player yang akan masuk. Kalau zaman dulu kita kuliah itu kan sebenarnya kalau kita belajar teori kompetitifnya si Michael E. Porter itu, salah satu yang harus diwaspadai adalah untuk kita tetap kompetitif adalah ancaman dari new entrance. Orang yang akan masuk, belum lagi ancaman dari substitute product. Artinya service baru yang sebenarnya tidak sama servisnya, tapi servis ini bisa mengkanibal servis ini karena ini bisa lebih baik. Nah dua itu yang memang sulit sekali diprediksi karena kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Kita kan cuma bisa memprediksi apa yang kita tahu kan. Artinya dari tahap planningnya juga ini harus maksimal dan disempurnakan begitu ya Mas Iqlasius. Jadi memang pasar ini kan menjadi salah satu komponen yang cukup penting begitu. Untuk perubahan pasar sendiri ini cukup menentukan nggak sih masa depan dari e-commerce? Iya cukup menentukan dan buat saya sebenarnya kita anggap aja sebenarnya pemain-pemain yang gulung tikar ini sebagai ongkosnya belajar, ongkos membesarkan pasar. Oke. Karena nggak bisa dipungkiri juga bahwa uang yang mereka glontorkan ke pasar itu juga ada manfaatnya sebenarnya, biarpun bukan buat mereka karena pada akhirnya mereka gulung tikar. Tapi kalau mereka nggak rame-rame masuk, coba bayangin kalau satu kategori cuma ada satu player. Oke. Ini kan akan ngos-ngosan, edukasi pasar kan. Tapi bukannya ini menguntungkan untuk pengusaha? Untuk pengusaha yang gulung tikar atau yang mana nih? Yang mungkin dia kebanyakan memanjakan user gitu dengan berbagai promosi iklan begitu. Nah itu juga menarik, jadi karena begini salah satu yang menjadi dilemanya industri digital ini adalah banyak yang memegang metrik-metrik yang fana. Oke, metrik yang fana ya? Iya, metrik yang fana ini apa? Yang dilihat itu growth, growth-nya growth apa sih? Jumlah transaksi naik, jumlah GMV, gross merchandise value naik, jumlah pengguna naik. Tapi seringkali kita lupa bahwa tiga ini naik dasarnya apa? Oke. Kalau dasarnya diskon, harus jadi tanda tanya. Pertanyaannya adalah kalau diskon ini dicabut, apakah mereka akan stay apa enggak? Kalau enggak, artinya kan bukan. Karena diskon itu kan sebenarnya, dimanapun itu diskon itu sebenarnya cuma buat mendorong orang untuk mencoba. Apakah artinya ini sejauh ini diskon ini memang betul-betul bukan jadi strategi, tapi memang betul-betul diimplementasikan oleh e-commerce itu sendiri? Itu dia, jadi banyak yang kita harus akui bahwa pelaku e-commerce ini juga banyak anak muda yang pengalamannya juga masih minim gitu kan. Nomor 20 sekian, udah jadi CEO, 30 sekian, udah jadi CEO. Di mana kalau bisnis-bisnis yang sudah kita ngomong FMCG, otomotif, telco, semua itu udah orang-orang yang berpengalaman untuk posisi itu. Mereka pintar-pintar ya muda-muda ini, tapi bahwa pengalaman itu tetap pengalaman. Artinya bahwa mereka bisa salah hitung, termasuk hal diskon ini. Diskon yang harusnya itu cuma buat membuat orang merasakan, mau mencoba, itu enggak dipakai gitu loh. Kan harusnya ini cuma dipakai buat mencoba, terus habis itu harus ada sesuatu yang lebih sustainable, yang bisa membuat orang bertahan. Nah, mereka enggak mempersiapkan ini, yang dipersiapkan diskon aja. Sehingga dia dicaplok. Beberapa tipsnya apa untuk mempertahankan tanpa diskon gitu? Kalau kita belajar, kan sebenarnya gini, digital industry itu sebenarnya selalu meyakini satu konsep, yaitu habit forming product. Jadi produk yang menciptakan kebiasaan. Nah, seringkali, contoh gini, kalau kita ngomongin social media. Social media di Indonesia apa pernah beriklan sih? Berapa banyak iklannya social media di sini? Kan enggak. Tapi memang produknya membuat kita kebiasaan. Bahkan secara bawah sadar pun kita nganggur sedikit, nunggu teman belum datang, buka handphone, lihat social media kan begitu kan. Nah, seberapa kita bisa menciptakan kebiasaan orang, misalnya kalau di e-commerce. Orang lagi nganggur, nunggu teman, terus habis itu buka situs e-commerce. Saya rasa kan enggak begitu, karena memang... Belum ya mungkin? Belum sampai pada tahap itu? Belum bisa juga, memang enggak. Karena memang produk-produk seperti itu bukan, gak pernah bisa jadi habit gitu loh. Artinya, orang berbelanja kan gak habit, coba kalau kita nganggur, eh yuk ke supermarket yuk. Oke. Gitu kan, ya berapa banyak yang begitu. Bisa dibilang artinya unicorn yang masih bertahan sekarang, unicorn e-commerce itu yang masih akan berumur panjang gitu. Atau ada potensi lahirnya e-commerce-e-commerce baru, meskipun mereka udah sedikit drop gak sih dengan ada berita 20 e-commerce mundur ini? Mereka sebenarnya, ya kalau dibilang drop sih enggak, karena buat mereka persaingannya berkurang, biarpun itu yang kecil-kecil ya. Oke. Gitu, nah tapi jangan salah juga melihat unicorn itu sebagai satu positif. Jadi, ada banyak sisi positifnya jadi unicorn, tapi juga banyak konsekuensi yang harus ditanggung unicorn. Yaitu apa? Ketika valuasi sudah begitu besar, dan mereka masih bakar uang, suatu saat kan uangnya habis. Ketika uangnya habis, mereka harus dapat valuasi lagi. Ya. Nah, sementara valuasinya sudah besar, mereka mau dapat investasi lagi dengan valuasi yang udah sebegitu besar, pilihan investornya akan semakin terbatas. Oke. Nah, kalau udah luar biasa besar sampai katakanlah cuma ada dua investor seluruh dunia ini yang mampu nyuntik ke sini. Karena artinya jadi terbatas buat mereka kan. Oke. Dan itu yang terjadi di beberapa perusahaan digital di luar negeri, valuasinya turun. Oke, ini justru memberikan sentimen negatif untuk perusahaan tersebut? Bukan sentimen negatif, tapi artinya semuanya ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensi? Semua ada konsekuensinya. Jadi, besar itu bagus, tapi ya perusahaan besar kan juga lebih relatif, lebih lambat kan. Perusahaan apapun ini yang nggak cuma digital. Karena relatif lebih lambat, mau ngambil keputusan harus lapor sama sini, sana, sini gitu kan. Mau ngomong ke media juga harus segala macam. Jadi, semua ada konsekuensi ini termasuk ini sih. Oke, baik. Dengan mundurnya beberapa e-commerce yang mungkin dari segi valuasi dan juga ide ini belum matang, apakah ini akan berpengaruh kepada investor juga? Investor menurut saya adalah pihak yang sudah paling tahu resiko ini. Oke. Jadi, ada hitung-hitungan yang mereka sudah punya bahwa ketika mereka masuk ke dunia digital, mereka invest di 10, 9 tutup, asal 1 jadi unicorn, buat mereka nggak apa-apa. Oke. Jadi, hal-hal seperti itunya buat mereka sih nggak apa ya. Ya, mereka udah amat sangat dan gitu sih. Artinya hingga penghujung akhir tahun 2019 ini sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan terhadap beberapa e-commerce yang harus gulung tikar? Ya, itu konsekuensi yang harus, yang akan terjadi dan kita harus siap gitu. Jadi, bahwa ya yang justru menurut saya harus di, apa ya, ya ini dilema juga. Jadi, kalau kita melihat kan pemerintah gitu kan sering-sering ngomong, ayo kita tambah startup, tambah startup. Di satu sisi positif, namanya pemerintah memang harus mendorong orang untuk berusaha. Tapi, yang juga harus balance adalah harus dilihat bahwa ada kategori-kategori yang udah penuh. Oke. Kalau itu didorong, ya sempit-sempitan terus habis itu ya. Udah penuh atau udah kebanyakan, Mas Iklesius? Ya, udah kebanyakan. Itu dia udah kebanyakan terus habis itu nggak bisa nampung. Akhirnya harus ada yang gulung tikar. Bagusnya adalah, semakin banyak kompetisi, mereka akan semakin, apa ya, semakin mencari cara yang paling hebat apa sih. Yang bertahan artinya itu orang yang kuat-kuat sekali gitu kan. Oke. Tapi, yang harus dikhawatirkan adalah ketika orang euforia bikin startup, jumlah bubble, ya dikhawatirkan kan jadi bubble. Bubble burst. Jadi membesar gitu kan. Terus nanti pada suatu saat, kalau rontoknya barengan, dalam jumlah besar bareng-bareng semua. Itu bahaya? Iya, bahayanya tuh habis itu orang yang kerjanya mau kerja di mana. Oke. Mencintakan banyak pengangguran, ya? Nah, itu dia. Oke. Mudah-mudahan pada tahun ini, pemetaan e-commerce semakin baik ya. Nggak banyak yang gulung tikar. Itu harapan kita. Dan juga, kemudian soal investasi ini juga masih aman ya harusnya tahun 2019 ini. Harusnya masih aman. Oke. Terima kasih diskusinya, Mas Iklesius. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Digital Insight. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kembali kami di redaksi at berita satu.tv atau bisa follow kami via Twitter Facebook, Youtube, dan Instagram. Wakili seluruh kerabat kerjam tugas, saya Julita Tlomba Nua undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.